Hujan yang mengguyur sejak Rabu malam membuat akses jalan utama komplek perumahan di Bekasi terendam banjir setinggi 60 cm. Sejumlah pengendara yang nekat menerobos genangan air mengalami mati mesin dan harus mendorong kendaraan. Banjir juga mengenangi salah satu jalan protokol di kota Bekasi dan mengakibatkan kemacetan panjang. Hujan sejak Rabu pagi hingga malam membuat jalan utama perumahan Jati Mulia, Kabupaten Bekasi terendam banjir hingga ketinggian mencapai 50 hingga 60 cm. Akibatnya, puluhan kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang nekat menerobos air mengalami mogok mesin lantaran terendam air. Selain hujan, banjir terjadi karena luapan kali kecil di komplek perumahan. Tadi mogok kan ini kan dalam, terus ada mobil lewat, ombaknya dari mobil itu, nah tiba-tiba mati. Abang mau kemana? Saya mau ke arah semarikon. Di sini kalau hujan emang banjir bang? Banjir, cuman gak terlalu parah kayak gini, cuman ini doang nih, ini dalam banget. Selain merendam jalan, banjir juga merendam rumah warga dengan ketinggian 40 hingga 60 cm. Banjir juga mengganggu arus lalu lintas dari arah perumahan Jati Mulia menuju tol Bekasi Timur dan sebaliknya. Banjir juga mengenangi jalan Insinyur Haji Juwanda, Keluruhan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi Jawa Barat pada Rabu Malam. Ketinggian air mencapai 30 hingga 50 cm. Banjir ini disebabkan oleh kondisi drainase yang sudah tidak berfungsi dengan baik, sehingga tidak dapat menampung air hujan hingga akhirnya meluap ke ruas jalan. Sejumlah pengendara roda 2 maupun roda 4 terpaksa harus mendorong kendaraannya lantaran mogok. Warga berharap agar pemerintah kota Bekasi dapat memperbaiki sistem drainase mengingat hujan dengan intensitas cukup tinggi. Tim Liputan, Transmedia